Karena ini Pak, perang ini juga, perang sama Ukraina kena ini, akhirnya naik BBM Pak. BBM naik, naik harga-harga. Pada saat yang bersamaan, ada kebijakan negara untuk memberikan subsidi kepada orang. Saya kemarin juga mendagri, saya sampaikan ini. Diberikan kepada orang yang berupat 3 juta. Negara memberikan upah untuk keraikan harga-harga ini, di mana daya beli masyarakat pasti turun. Di dalam tubuh PNS, PNS, P3K, honorer, Pak, banyak di bawah 3 juta, Pak, bahkan 300 ribu. Ini waktunya, Pak. Apakah negara tidak ada kebijakan untuk arah sana? Sebab menstimulasi dan menstabilitasi negara ini, mereka-mereka berperan penting, Pak. Sangat penting dalam memikul tanggung jawab negara ini. Mereka-mereka ini. Jadi saya minta, Pak, kebijakan negara juga. Bukan cuma orang pekerja sektor informal di luar ini, tetapi mereka-mereka, PNS, P3K, honorer yang hanya 300 ribu yang sudah mengabdi kepada negara ini. Saya kira tolong dipikirkan ini, Pak. Dan pada saat yang bersamaan juga, saya pun harapan. Kalau boleh juga, PNS atau P3K honorer juga ini, bisakah juga dipikirkan inflasi yang sedemikian naik terus, mereka ini tidak pernah bergerak. Kalau ini dipikirkan, Pak, saya kira, ya kita pikirkan juga kemajuan negara, tetapi orang-orang bekerja untuk negara ini, saya kira sudah saatnya juga kita pikirkan. Mudah-mudahan setelah pandemi ini membaik negara, membaik ekonomi negara, ya sudah lah, sama-sama. Pembangunan sama-sama juga peningkatan kesejahteraan para PNS, P3K, maupun tenaga honorer. Coba kita lihat kembali. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjadi catatan tentu bagaimana kita on track untuk pemulihan ekonomi. Kita bisa lihat, sesuai dengan Undang-Undang Keuangan Negara, kan memang defisit kita harus kembali ke 3%. Dan tadi sesuai dengan asumsi makronya, defisit kita tahun depan ada di kisaran 2,6 sampai 2,8%. Dan dalam hal itu berarti kita harus memperhatikan bagaimana belanja kita tetap produktif dan terarah, tapi juga tetap bisa fokus pada upaya pemulihan tersebut. Makanya kan kita lihat tadi fokusnya pada SDM, infrastruktur, pemilu, dan juga satu lagi itu IKN. Jadi kalau kita lihat infrastruktur kan tentu untuk meningkatkan daya sayang kita. SDM tentu untuk meningkatkan produktivitas tentunya dan penanganan pandemi gitu dari segi kesehatan dan juga pendidikan. Dan kalau misalnya kita melihat pembangunan IKN juga menjadi salah satu fokus tentunya adalah karena sesuai dengan apa yang telah dibahas di DPR juga, una-una IKN telah ditetapkan, kita juga harus tetap fokus pada pemerataan pembangunan melalui pengadaan IKN ini gitu. Jadi semua yang tadi dipakarkan oleh Pak Presiden dalam menotak keuangan itu memang sudah sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi nasional kita. Pertama, ini surprise ya, bahwa dalam kondisi ekonomi global yang sangat tidak menentu dan geopolitik juga tidak menentu. Akhirnya kita Indonesia berani menargetkan APBN kita itu 3.000 triliun lebih. Artinya apa? Ada sumber penerima negara yang dapat diperoleh pemerintah akibat gejola harga itu. Tapi di sisi lain, pendapatan 3.000, belanja 3.000 triliun, jangan lupa bahwa subsidi BBM itu tinggi lho. Kemarin subsidi BBM yang diberikan itu 502 triliun. Artinya apa? Yang menelan kenaikan ini hampir boleh saya katakan, kalau tidak ada kenaikan harga minyak, hampir boleh saya katakan, kenaikan ini hanya untuk menutup subsidi. Bahan bakar minyak. Tapi kalau terjadi kenaikan, mungkin adjustment harga. Jadi saya surprise benar melihat ini, angka 3.000 triliun itu luar biasa lho. Tapi di sisi lain memang wajar, karena memang tahun 2022 kemarin ada tambahan penerimaan negara dari PNBP 500 triliun. Itulah yang digunakan untuk mensubsidi bahan bakar sehingga gejolah harga minyak sekarang masih agak terkendali. Asumsi, apa namanya, asumsi minyak mentah, itu kan 90. 90 USD per barrel, USD per barrel tadi disampaikan ya. Nah, harga yang sekarang itu masih 105 lho. Ya, 105 dolar per barrel. Nah, pemerintah, presiden tadi sampaikan, di asumsi makronya itu 90 dolar per barrel. Ya, kita lihat dalam perjalanan. Nah, itu yang menurut saya itu harus di, di, apa namanya, di analisis betul.